KUIKTRAK KUIKTRAK ini bisa untuk melangsir bibit. Untuk kita pemilik KUIKTRAK, kita mendapatkan kecepatan waktu. Seharusnya dikerjakan 6 orang 3 hari, 4 hari. Kalau ini bisa dikerjakan sebenarnya 1 hari pun selesai. Masalah kualitas, KUIKTRAK itu memang bisa dirawa-rawa. Membawa beban 500-600 kg masih lalu. KUIKTRAK, semua KUIKTRAK, semua hebat. KUIKTRAK ini apa yang enak, Pak. Untuk memuatan sawit, untuk hitam rumput, cari makan ternak. Bisa untuk mengangkut pupuk ke lahan. Semua banyak, sehari pun selesai. Mesin ya bandel, nggak ada hambatan jalan pecak-pecak terapas terus. KUIKTRAK, semua KUIKTRAK, semua hebat. Saya tertarik ini KUIKTRAK karena bodinya tinggi, memuat sawit, dan jat di gunung. Untuk mengangkut kabel, kayu, semen, pasir, batu, buah-buahan, hasil panen. Cuma KUIKTRAK saja yang bisa. Kalau 400 kilo, nggak usah didorong. Bisa jamin. KUIKTRAK, semua KUIKTRAK, semua hebat. KUIKTRAK itu memang pas. Untuk menghasil buah, satu hari bisa 15 ton. Jadi memang sangat efesien waktu. Menghasil bibit, menghasil kayu, menghasil pupuk pakai KUIKTRAK juga. Setelah satu bulan, kita pulih lagi. Alhamdulillah KUIKTRAK sudah bisa berdiri karena ada KUIKTRAK yang mengangkut kayunya. BBM-nya irit, kualitasnya mantap. Jadi lebih mudah, lebih bisik. KUIKTRAK, semua KUIKTRAK, semua hebat. KUIKTRAK ini saya gunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Kelapa, dagung, singkong, dan pupuk. KUIKTRAK sendiri sangat irit, bahan bakar, terus lebar kendaraan. Masuk ke sela-sela tanaman perkebunan, sangat mudah. KUIKTRAK ini simple mesinnya bagi saya. Dilengkapi fasilitas damping sehingga lebih cepat, efisien, dan lebih fleksibel. KUIKTRAK, semua KUIK, semua hebat.